Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya pada Pilgub Jakarta 2024. Elektabilitas RK Suswono berada di angka 51,8 persen. Pramono Anung Ranokarno berada di angka 28,4 persen. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana di 3,2 persen. Sisanya sekitar 3,9 persen. Responden ini memilih untuk tidak memilih atau golput. Sementara masa mengambang sekitar 12,8 persen. Survei dilakukan 6-12 September 2024 dengan menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden dengan toleransi kesalahan sebesar 2,9 persen. Lantas sodara Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Di mana RK Suswono ini meraih elektabilitas tertinggi. Apa saja faktor-faktor yang mengaruhi elektabilitas ini? Kita bahas petang hari ini bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim dan Ketua Tim Sukses RK Suswono Ahmad Riza Patria. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Juru. Ya, sehat selalu. Saya ingin langsung ke Mas Jayadi dulu ini. Soal angka RK yang begitu tinggi jauh melampaui 2 paslon lainnya, apa faktor yang paling mempengaruhi tingkat elektabilitas dari RK Suswono ini? Mas Jayadi maaf, ini audionya masih kemit. Sorry, sorry. Saya sambil jalan. Jadi sorry kalau suaranya kadang-kadang naik turun ya. Selama setahun terakhir, terutama pasca pemilu legislatif 2024 itu kan memang ada tiga nama yang selalu berada di posisi 1, 2, 3 di Jakarta kan. Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Nah sekarang Anies sama Ahok nggak ada di pencalonan. Nah pertanyaannya kan kemana kira-kira para pemilih ini lebih banyak beralih untuk sementara ya. Nah kalau pemilih Ahok, karena Ahok itu identik dengan BDIB, tampaknya pemilih Ahok cenderung lebih banyak ke Pramrano. Nah pemilih Anies karena nggak punya afilasi partai, itu untuk sementara kalau kita analisis dari 6 bulan terakhir itu selalu lebih banyak ke Ridwan Kamil. pilihannya. Itu yang salah satu penjelasan mengapa. Jadi pemilih Anies banyak terlimpah ke RK Suswono. Karena alasan memang selama ini lebih dekat, selain juga ada alasan pemilih Anies itu banyak sekali yang pemilih PKS ya. Mayoritas pemilih PKS adalah pemilih Anies, sementara PKS sekarang punya calon di RK Suswono. Jadi itu salah satu faktor yang menjelaskan. Faktor yang kedua, karena yang diperbutkan sekarang adalah para pemilih Anies, dan kita tahu pemilih Anies itu cukup solid di Jakarta ya. Hitungan saya itu antara 35-40 persen. Nah itu punya, untuk sementara itu punya jarak ideologis dengan BDIB yang mencalonkan Pramrano. Sehingga mereka secara ideologi cenderung lebih dekat ke RK Suswono. Yang ketiga, Mas Pram sebagai calon gubernur yang menjadi penantang utama atau lawan utama dari RK, itu tingkat pengenalannya masih rendah Anu Nilo. Yaitu di bawah 50 persen. Jadi banyak pemilih itu, mungkin saja dia sekarang ngeragu-ragu untuk memilih di antara yang ada, tapi belum kenal yang lain, belum kenal Pramrano. Nah itu, apa namanya, itu faktor ketiga yang menjelaskan. Faktor keempat, faktor keempat adalah, paling tidak adalah, pemilih Anies terutama, itu menunggu Anies sikapnya kemana. Nah, kalau sikap Anies seperti sekarang, netral saja misalnya, atau malah mendukung RK Suswono, maka potensi RK Suswono untuk terus melenggang dengan angka tinggi yang ada sekarang itu besar. Tapi kami juga melakukan survei eksperimen, eksperimen dalam survei ini, kita cek kalau Anies mendukung RK Suswono gimana, kalau Anies mendukung Pramrano gimana. Ternyata kalau Anies mendukung Pramrano, itu sangat potensial menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Oke, baik. Kemana larinya, larinya itu kalau enggak ke golput, lari ke mengambang. Itu artinya, dia menurunkan potensi kemenangan lebih mudah dari RK Suswono, tapi pada saat yang sama itu memberi kesempatan kepada Pramrano untuk menarik pemilih Anies yang mulai ragu-ragu tuh. Karena kan kalau Anies mendukung Pramrano. Jadi posisi Anies sebagai mantan gubernur dan juga calon yang cukup populer di Jakarta itu kayaknya penting sekarang. Mas Jayadi, artinya angka ini bisa berubah drastis begitu? Bisa berubah, bisa mengubah. Jadi salah satu game changer-nya itu, dengan cat Pram, Mas Pram itu berhasil menutup popularitasnya yang masih di bawah 50%. Oke, baik, kita tahan di sana dulu. Saya tahan di sana dulu, angka ini masih bisa berubah drastis begitu dilihat dari bagaimana perkembangan selanjutnya. Sebelum ke sana, saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ketika angka ini menempatkan calon Anda di angka 28,4%, kalau Mas Pram kan mengatakan, ya ini cukup membanggakan karena baru muncul, tapi angkanya sudah melambung begitu. Bahkan kalau dari catatan LSI, kalau Pramono saja, itu angkanya sampai 20%. Kalau dari PDI ini cukup memuaskan angka ini atau bagaimana? Di grup WA kami, grup WA tim pemenangan, kita mengucap syukur Alhamdulillah ya. Apalagi, kalau nggak salah, ini kan survei ini dilakukan sekitar 2 minggu saja pas ke penetapan. Artinya, Mas Pram juga setelah pengetapan tidak langsung berkeliling dan menyapa warga untuk mensosialisasikan diri, baru satu setengah mingguan terakhir, dan selama ini kita menganggap kita mulainya memang dari nol, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Jayadi, kalau kita bicara soal rasionalitas ya, perbandingan-perbandingan rasionya, Mas Pram itu baru dikenal sekitar 40-an persen warga Jakarta, kemudian mendapat elektabilitas sekitar 20-an persen. Sebentar, Ridwan Kamil dikenal 90% warga Jakarta, elektabilitasnya hanya 51%. Jadi, kalau kita bisa menyusul itu, dan kuncinya adalah yang pertama, menurut saya faktor pertama adalah menaikkan tingkat pengenalan Mas Pram. Karena saya melihat Mas Pram itu ketika dikenal, pasti disayang. Karena beliau ketika turun ke masyarakat, masyarakat juga baru ngeh gitu. Oh, ini yang namanya Mas Pram Mono Anung, bicaranya runut ya, mengetahui permasalahan. Beliau ternyata seorang yang sangat berpengalaman, politisi senior. Dan itu muncul ketika beliau tampil ke publik. Tapi bisa mengejar angka di atas 50% dengan waktu yang singkat ini? Bisa dong, Nilu. Dari 0 ke 28 dalam 1,5 minggu aja bisa. Jangan-jangan 2 minggu lagi udah kekejar. Oke, saya tahan di sana. Mas Risa ini kayaknya akan dikejar nih sama Pramono Ranu nih. Tapi Mas Risa ada nama Anis juga selain akan dikejar nih. Kalau Mas Ciko bilang akan mengejar begitu. Tapi ada juga faktor Anis yang bisa memengaruhi juga. Bagaimana Mas Risa? Tentu kami senang dan bersyukur hasil survei dari LSI, Mas Jaya Dihanan. Mas Risa maaf, Anda hilang dari layar kami? Ya, yang pertama kami bersyukur dan senang hasil survei LSI, Mas Jaya Dihanan, bahwa menempatkan Bang Ridwan dan Mas Ono itu di angka 51 lebih ya. Menang dari pasangan calon yang lain. Padahal kita tahu betapa keras, tajam, dan kuatnya dorongan dari pihak-pihak lain yang mempertanyakan Bang Ridwan dari Jawa Barat. Alhamdulillah artinya Bang Ridwan ternyata memang benar bisa diterima oleh masyarakat Jakarta yang mayoritas memang Jawa dan membetahui kita bersyukur masyarakat Jakarta memang masyarakat yang cerdas, yang rasional, yang kritis dan memiliki ekspektasi yang tinggi. Karena ekspektasi masyarakat Jakarta yang tinggi ingin dipimpin oleh gubernur yang tidak hanya cerdas tapi juga teruji berpengalaman dan berprestasi. Dan atas dasar itulah kenapa kami meyakini bahwa surveinya akan tinggi dan semakin lama akan semakin tinggi karena masyarakat akan semakin mengenal dan mengetahui. Mas Risa, maaf saya potong kalau tadi dikatakan Anies ini bisa nih jadi pengganggu terkait dengan elektabilitas dari RK. Bagaimana Anda akan menghadapi ini? Saya berpikir justru sebaliknya. Kehadiran Mas Anies justru membantu daripada pemenangan atau naiknya elektabilitas pobertas Bang Ridwan Kamil. Kenapa bisa? Karena pemilih daripada Mas Anies itu kecenderungannya, senyawanya, irisannya antara belakangnya lebih dekat dengan Ridwan Kamil dan Mas Susono. Itu sangat jelas. Pemilih PKS dengan pemilih Mas Anies itu beririsan. Nah, PKS tidak hanya sebagai pengusung tapi juga punya calon yaitu Mas Susono. Jadi atas dasar itu kami berkeyakinan bahwa pasti sebagian besar pemilih Mas Anies pasti akan memilih Bang Ridwan dan Mas Ono. Itu yang kami yakini. Makanya surveinya kita lihat kita tinggi di 51 lebih. Dan kami meyakini bahwa ke depan akan terus naik dengan semakin dekat, semakin banyak masyarakat yang mengetahui, melihat dan berdia langsung dengan pasangan kami yaitu Bang Ridwan dan Mas Ono. Pasti kami meyakini bahwa pemilih atau warga Jakarta akan menjatuhkan pilihannya kepada Bang Ridwan kami dan Mas Susono. Mas Jayedi, ini kan sebenarnya kita tahu ya ada wacana-wacana soal anak abah yang kemudian ingin memilih golput. Bahkan kalau dari catatan survei Anda ada 64 persen responden Anda itu belum yakin dengan pilihannya. Artinya angka ini bisa berubah drastis, bisa berbalik atau bagaimana? Ya, memang warga Jakarta itu kan kami tanya tuh nanti pada tanggal 27 November akan datang ke TPS apa enggak? Itu sekitar 90 persen mengatakan akan datang. Jadi mereka, tapi kita enggak tahu apakah datangnya itu nyoblo semua apa enggak ya. Kalau nyoblo semua berarti kan golput. Nah, cuman ya memang ada indikasi kalau Anies Bas Bedan itu netral-netral saja seperti sekarang atau mendukung RK Susono yang terang-terangan menyatakan golput tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau misalnya nanti Mas Anies bersikap sebaliknya misalnya mendukung Pram Rano maka ada potensi golputnya meningkat dan yang mengambang juga meningkat. Cuma kan yang golput dan mengambang itu kan pada saat sekarang itu masih ada waktu 2 bulan untuk meyakinkan mereka bahwa misalnya lebih baik memilih Pram Rano atau memilih RK Susono kan gitu. Jadi yang menyatakan golput sekarang saya kira oleh Mas Anies maupun oleh kedua calon masih bisa dibujuk itu. Baik, kita akan lihat tentu nanti akan bagaimana. Mas Ciko, apakah kemudian karena tadi disebutkan bahwa Anies itu kalau misalnya akan memilih ke pasangan Anda itu bisa saja naik angkanya. Apakah itu artinya akan mendekat ke Anies? Pram Rano Ini, kami lebih melakukan pendekatan dengan pendekatan gagasan PC-misi yang sifatnya rasional ya. Karena kami tahu para pendukung Pak Anies juga para pendukung yang rasional apalagi warga Jakarta ini mayoritas adalah pendidikannya di atas lulusan SMA beda dengan daerah-daerah lain. Artinya warga Jakarta kita tidak pernah mengkultuskan individu tapi mereka tentu menjadi pengikut setia salah satu tokoh politik karena tokoh politik itu gagasan. Oh pasti kita mendekat. Kita mendekatkan dengan gagasan. Sudah ada janjian? Kalau Pak R. kan bilang sudah ada rencana untuk bertemu. Kalau Pramono apakah akan bertemu? Pasti, karena memang sudah ada dikasih di antara keduanya dan tentu kalau diketahui kan di tim kami juga salah satu jurubicara Aldi Perdana Putra adalah juga ex-tim pemenangan Pak Anies dan ada juga satu lagi. Baik. Terima kasih Mas Ciko Hakim Mas Risa Patria dan juga terima kasih Mas Jayadi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Kita akan nantikan bagaimana eskalasinya ke depan jelang hari pencoblosan. Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak-Bapak